Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Asal-usul Sejarah Puasa Ramadan Ibadah Saumur Ramadan atau Puasa Belar Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman Bareng siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat Maka sungguh besar sekali azabnya Dalam sebuah hadis dikisahkan Dahulu pada saat Nabi Muhammad tengah tidur Beliau tiba-tiba didatangi oleh dua sosok lelaki Lalu kedua orang itu menarik lengan dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal Di saat Nabi sampai pada gelapnya gunung Tiba-tiba muncul suara cerita yang cukup keras Kedua lelaki itu menjelaskan bahwa suara itu adalah cerita penghuni neraka Di perjalanan selanjutnya Tiba-tiba terlihat ada sebuah kaum yang dikantung terbalik pada pergelangan kaki mereka Nampak mulut mereka ropek dan berdarah-darah Ternyata kaum yang diasap itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka Sebelum puasa Ramadan disyariatkan Ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS Dijelaskan dalam tafsir Assalabi Bahwasanya dahulu Nabi Adam AS pernah melaksanakan puasa tiga hari Puasa ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bit atau puasa hari-hari putih Sejarahnya dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi Maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari hingga menyebabkan berwarna hitam kulitnya Lalu datanglah Malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali? Nabi Adam lalu menjawab Ya, tentu saja mau Jibril kemudian berkata Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 Nabi Adam lansmenjalankan puasa itu Dan, ajaib Pada hari pertama puasa, sepertiga tubuh Nabi Adam memutih Lalu di hari kedua, dua pertiga tubuh memutih Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali Di dalam tafsir Al-Tawabari dijelaskan Bahwa Nabi Nuh AS juga pernah melaksanakan puasa Ashura Sejarahnya, di masa Nabi Nuh AS pernah terjadi banjir bandang terdasar sepanjang sejarah Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat beserta hewan berpasang-pasang Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama enam bulan sejak bulan rojak Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10 Kapal Nabi Nuh akhirnya berlaku di Gunung Judi Hari itu dikenal dengan Hari Ashura Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT Nabi Nuh AS lantas melakukan ibadah puasa Ashura Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja Tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Ashura Hal ini sebagai wujud syukur atas nimat Allah yang diberikan kepada mereka Ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan Nabi Dawud AS Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Dawud Praktik puasa Dawud yaitu puasa selang-seling Maksudnya sehari puasa, sehari tidak puasa Puasa Dawud ini termasuk puasa yang paling utama di si Allah Model puasa ini dianggap berat karena sehari melawan nafsu sehari tidak Nabi bersabda Utama-utamanya puasa adalah puasanya saudaraku Dawud Beliau puasa sehari dan berbuka sehari Hadis riwayat Ahmad Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa AS Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari Dan meninggalkan umatnya dari Ban Israel Lokasi itu berada di Gunung Tursina Yaitu tempat dimana Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam kitab Taurot Selama 40 hari Nabi Musa berpuasa Bahkan sampai sekarang tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi Puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani Masih banyak kisah puasanya para Nabi dan umat terdahulu Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan Bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yashrib atau Madinah Saat sampai di kota Yashrib Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa Nabi lalu bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab Bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik yaitu Ashura Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah Bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari para musuh Hingga Fir'a'u ditenggelamkan Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya Setelah mendengarkan penjelasannya itu Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Ashura Nabi bersabda Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Manaul Kitab Koton Tarih Khushari Al-Islam At-Tashri Wal-Fikhi Kemudian Adapun kewajiban puasa Ramadan Turun pada bulan syabah di tahun kedua hijriah Allah SWT menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan Yaitu Surah Al-Baqarah Ayah 153 hingga 185 Kewajiban puasa Ramadan tertera jelas dalam Surah Al-Baqarah Ayah 153 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alikum usyiamu kama kutiba alalladzina minyakbablikum la'allakum tattakun Ya artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa Pada Surah Al-Baqarah Ayah 184 Dijelaskan Pada awal berlakunya puasa Ramadan Umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan Yaitu bagi yang fisiknya kuat Boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesuratan berpuasa Namun tetap puasa lebih utama Lalu ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa Barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik Hal ini sebagaimana keterangan dalam Surah Al-Baqarah Ayah 185 Pada mulanya Batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai makhrib tiba Setelah berbuka Mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri Kebulan itu berlaku sampai mereka surat isya dan tidur Namun setelah itu mereka tak boleh makan, minum, dan berbuangan suami istri Sampai waktu berbuka puasa tiba Namun tentulah itu dirasa berat bagi umat Islam Hingga banyak yang melanggar larangan berpuasa Karena keluhan dan keberatan itu Barulah Allah S.W.T. menurunkan Surah Al-Baqarah Ayah 187 Yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa Yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri Selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar Turunnya Surah Al-Baqarah Ayah 187 ini Tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslimin Dan kebahagiaan nimat itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini Wallahu'alamu bishwab